Dari keempat persamaan di bawah ini 1 sama 1 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 1 tambah 8 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 8 tambah 27 dan 10 tambah 11 tambah 12 sampai tambah 16 sama dengan 27 tambah 64 Nyatakan pola yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut dalam notasi matematika dan buktikan Jadi disini ada 4 buah contoh persamaan dan kita diminta untuk bikin ada gak sih persamaan pola persamaan yang lebih umum yang bisa menggambarkan keempat persamaan ini Nah jadi disini kita coba lihat dulu apakah keempat persamaan ini benar-benar sama Untuk persamaan pertama kan itu paling jelas 1 sama dengan 1 Oke ini benar Terus persamaan yang kedua 2 tambah 3 tambah 4 itu 9 Terus yang ruas kanan 1 tambah 8 9 9 sama dengan 9 itu benar Terus 5 tambah 6 11 tambah 7 18 tambah 8 26 tambah 9 3 5 Ruas kanannya 8 tambah 27 35 juga oke sama Terus yang persamaan keempat ini juga sama nanti nilai dia sama dengan 91 Oke berarti keempat persamaan ini valid ya Nah misalnya kita mau generalisir nih apakah dia berlaku untuk nilai n yang lebih besar gitu Nah disini kita coba pasangkan dulu masing-masing bersamaan dengan nilai n Kan kalau kita perhatiin dia yang paling kecil tuh yang ini kan yang pesamaan pertama ini dan paling besar yang pesamaan keempat Terus disini kita mau pasangin dia dari nilai 1 lalu 2 3 dan 4 gitu Jadi untuk n sama dengan 1 persamaan yang ini n 2 persamaan ini n yang 3 persamaan ini n yang keempat persamaan yang ini Oke kemudian sekarang kita untuk menemukan polanya kita pecah dulu antara yang ruas kiri sama yang ruas kanan Kita coba ke ruas yang kiri dulu Nah di ruas yang kiri itu akan ada sebuah deret Deret nilai yang banyaknya elemennya itu berbeda Persamaan 1 itu banyaknya elemennya 1 Persamaan 2 banyaknya elemennya 3 Yang ketiga ada 5 Yang keempat ada 7 Jadi tadi ada 1 hingga 5 7 Nah ternyata baris ini itu dia membentuk bilangan ganjil Dan kalau kita pasangkan dia dengan nilai nnya Maka baris bilangan ini bisa kita tulis dia sebagai 2n-1 Jadi untuk n sama dengan 1 nilainya 2 kali 12 kurang 11 N sama dengan 2 2 kali 24 kurang 13 N sama dengan 3 2 kali 36 kurang 15 N sama dengan 4 2 kali 48 kurang 1 sama dengan 7 gitu Dan seterusnya Berarti banyaknya bilangan disini yang dijumlakan dalam deret Itu ada 2n-1 buah bilangan Nah jadi Karena dia deret juga Kita bisa nyatakan ruas kiri ini dia dalam atasi sigma Jadi kita bisa tulis dia Atasi sigma Dari i91 sampai 2n-1 gitu Nah sekarang kita Cari dia Bagaimana dia memulai Deretnya ini Kalau kita lihat bilangan pertamanya itu kan ada 1, 2, 5, 10 Disini Nggak terlalu jelas kelihatan polanya kan Nah kita coba Alternatifnya ya Kita geser ke bilangan terakhir 1, 4, 9, 16 Nah Masing-masing ini kan sempatnya bilangan kuadrat Dan kebetulan Bilangan kuadrat dari nilai nnya 1 itu 1 kuadrat 4 itu 2 kuadrat 9, 3 kuadrat 16, 4 kuadrat Berarti Alternatifnya Daripada kita mulai dari 1, 2, 5, atau 10 Kita mulai aja dari bilangan terbesarnya Nah kemudian nanti kita kurang 1 Untuk setiap Iterasinya gitu Jadi disini kita Bilangannya mulai dari N kuadrat gitu Nah Seperti tadi gue bilang Agar dia nilainya turun Berarti kita kurangin sama Ini Nilai i nya Gitu Nah Tapi Kemudian ada masalah Karena disini kan i nya Dimulai dari 1 Maka Kalau kita tulis n kuadrat min i Nanti kita akan dapat 1 kurangnya dari N kuadrat untuk Tiap Deret Nah kan Padahal kita maunya dari n kuadrat kan Bukan n kuadrat min 1 Maka untuk menghilangkan Si ini Dalam elemen pertama kita Kita jumlahin dia sama 1 gitu Nah maka Nanti kita Akan dapat ini Yang bisa membentuk Deret yang ada di ruas kiri ini Sekarang kita coba cek Misalkan untuk n sama dengan 3 Disini Untuk n sama dengan 3 Kan berarti Nanti Notasi sigmanya itu dia Jadinya Dari i sama 1 Sampai 5 Kemudian disini N kuadrat nya yaitu 9 Tambah 1 jadi 10 Berarti 10 min i Nah ini kalau kita evaluasi Notasi sigmanya Jadinya 10 kurang 1 9 Ditambah 10 kurang 2 8 Ditambah 10 kurang 3 7 Ditambah 10 kurang 4 6 Tambah 10 kurang 5 Itu 5 Nah maka dia akan sama dengan Yang ada di baris ke 3 ini Walaupun urutannya kebalik Cuma karena dia penjumbahan kan Tidak masalah Karena komutatif Nah maka kita berhasil dapatkan Pola untuk ruas kiri itu Adalah ini Notasi sigmanya Dari i sama 1 Sampai 2 N min 1 Untuk n kuadrat Min i tambah 1 Nah Sekarang kita mau cari pola Untuk yang ruas kanannya Nah yang ruas kanannya itu Lebih mudah Kenapa? Karena dia Ada Cuma Penjumbahan 2-2 bilangan Kecuali yang pertama ini Nah kalau kita coba cek Untuk n 92 Sampai n 94 Itu kan dia 1 tambah 8 8 tambah 27 27 tambah 64 Nah kalau Kalian perhatikan Masing-masing bilangan itu Dia merupakan bilangan kubik 82 pangkat 3 272 3 pangkat 3 64 4 pangkat 3 Yang kebetulan sama dengan nilai n Yang bersesuaian disini Jadi kita bisa kebayang bahwa Dia itu adalah penjumbahan Pangkat 3 Dari n Dan sebelahnya disini Itu kan pangkat 3 juga Cuma Bilangan yang di pangkat 3 itu 1 kurang dari n nya Ini 1 1 pangkat 3 8 2 pangkat 3 27 3 pangkat 3 Jadi disini kita bisa tulis dia Sebagai N Min 1 Pangkat 3 Ditambah N Pangkat 3 Gitu Nah Cuma tadi kan kita Ngeceknya untuk 2 sampai 4 aja Dia emang berlaku juga Untuk n sama dengan 1 Nah Kebetulan dia berlaku juga Kenapa Karena Untuk n sama dengan 1 1 kurang 1 kan 0 Jadinya gak ngaruh apa-apa disini Jadi nih bisa aja kita tulis Dia jadinya 0 Tambah 1 Gitu Agar dia Jadi 2 Penjumlahan 2 buah bilangan Nah Sampai tadi sekarang kita Udah dapatkan nih Polanya Untuk menyertakan Keempat buah persamaan ini Secara umum Gitu Nah sekarang kita perlu Buktikan Apakah Bener Ruas kiri ini Sama dengan ruas kanan Nah Disini Gue mau mulai dari ruas kiri Kemudian kita coba Sederhanakan dia menjadi ruas kanan Nah Ruas kiri Kita tulis ini Dia sebagai LHS Biar gak usah ditulis ulang LHS itu singkatan dari Left hand side Atau Ruas kiri Nah Pertama kita mau pisahin dulu Nilai yang ada di dalam Nolasi sigma ini Jadi 2 buah Notasi sigma yang berbeda Yang satu Mengandung variable yang dependen Yang satu lagi Variable yang independen Nah Variable yang Dependent itu adalah Variable yang Mengandung Variable I Berarti kan Ada ekspresi ini Ekspresi Min I Nah berarti n kuadrat Plus satu Kemudian yang Min I nya Kita bisa tulis dia Jadi Min Sigma I Semana satu Sampai 2N Min satu Untuk I Nah sekarang kita coba evaluasi Masing-masing Atasnya sigmanya Untuk yang Untuk yang ini N kuadrat plus satu Karena dia independen Maka kita bisa kalikan aja dia Dengan 2N Min Satu Maka jadinya N kuadrat Plus satu Dikali 2N Min Satu Nah sedangkan untuk ini Dia karena Banyaknya bilangan itu adalah 2N Min satu Dan Ekspresinya adalah I Kita bisa Cari nilainya itu dengan 2N Min satu Dikalikan dengan 2N Dibagi 2 Jadi ini kita dapat dari Banyaknya bilangan Dikalikan dengan Banyaknya bilangan Ditambah satu Nah 2N Min satu Tambah satu kan jadi 2N Berarti yaudah 2N disini Oke kemudian kita Sederhanakan Masing-masing ini Yang sebelah kiri Kita bisa distribusin Jadinya 2N pangkat 3 Min N kuadrat Tambah 2N Min satu Yang sebelah kanan Ini kan 2 sama 2N disini kan Ada faktor 2 Jadinya habis kan Kemudian N kali 2N Min satu Jadinya Min 2N kuadrat Lalu ditambah sama N Nah setelahnya Kita tinggal Sederhanain Lihat jadinya Sini 2N pangkat 3 Min 3N kuadrat Plus 3N Min Satu Oke Ini udah bentuk Paling sederhana Nah sekarang Sekarang strategi adalah Gimana cara kita Buat ini Menjadi Yang ruas kanan Disini Nah ruas kanan disini Kan dia ada Plus 6 pangkat 3 Disini kita punya 2N pangkat 3 Jadi kita coba Pisahin dulu N pangkat 3 Yang ada disini Jadinya N pangkat 3 Ditambah N pangkat 3 Min 3N Kuadrat Plus 3N Min 1 Nah Kemudian Yang disebelah sini Itu kalau Kalian familiar Itu kan Sebenarnya bisa kita Faktorisasi Jadi N Min Satu Pangkat 3 Gitu Karena N Satu Pangkat 3 Kalau kita distribusi Jadinya kayak gini Juga Gitu Nah berarti kita bisa tulis dia Jadi N b1 Pangkat 3 Lalu ditambah Sisanya yaitu Plus N pangkat 3 Nah maka ekspresi ini Udah sama dengan Ruas kanannya R H S Nah karena ruas kiri Sama dengan ruas kanan Maka Penyataan ini Dia Terbukti Benar Gitu Untuk nilai N yang Elemen Bilangan bulat Positif Gitu P pantai Pное Pantai Apu Opti